Dijen Imigrasi, KBN KUH mencabut status cegah ke luar negeri untuk Kiflan Zain. Kapolri membenarkan telah meminta status pencegahan Kiflan Zain ke luar negeri dicabut. Polri mengirim permohonan pencabutan pencegahan setelah ada kepastian Kiflan Zain akan kooperatif, maka penyidik memandang tidak perlu melakukan pencegahan lagi. Kasubak Humas Dijen Imigrasi, San Fernando, mengonfirmasi pencabutan status pencegahan Kiflan Zain pada Sabtu 11 Mei 2019 pada pukul 3 dini hari. Polisi akan memeriksa Kiflan Zain pada Senin 13 Mei besok sebagai saksi atas laporan tuduhan penyebaran hoaks dan makar.